selamat menikmati karena ini adalah part 1 dari channel luar gue akan spend 60 detik buat kita perkenalan nama gue adalah Yudi Hartoyo biasa dipanggil Coco Yudi so teman-teman bisa panggil gue Coco Yudi juga Coco bergelak di bidang interior designer dan pengusaha Coco udah kerja selama 11 tahun dan selama 11 tahun ini Coco menghasilkan cukup banyak hal-hal fantastis yang tentunya diingini banyak orang tujuan Coco bikin channel ini adalah Coco pengen bagiin ilmu yang Coco punya tanpa terkecuali buat kalian semua secara gratis untuk teman-teman yang pengen didesain rumah, apartemen, kantor, atau resto atau apapun juga deh yang butuh interior design just komen di bawah untuk komen yang beruntung Coco akan digambarin secara gratis per 2 minggu sekali selain design gratis, ilmu gratis, pelajaran gratis design yang gratis tentunya Coco akan bagi-bagi giveaway gratis lagi setiap 10.000 subscribers makanya stay tune dan klik subscribe sekarang juga oke oke guys selamat sore semuanya ini video pertama Coco Yudi nah Coco Yudi nih hari ini kita bertema kita mau belajar tentang small apartment gimana small apartment kita bisa rubah jadi cozy dan enak tapi sebelum kita masuk ke video yang utama Coco Yudi ini mau jelasin kita bidang interior ini sangat besar mulai dari kita harus kuasain layout kita kuasain warna kita kuasain 3D Max lah kita kuasain AutoCAD yang sekarang Coco Yudi lagi buka ini buat bikin ukuran, modeling lalu kita harus kuasain juga furniture furniture material finishing banyak banget yang harus kita pahami dan kita pelajari and the good news is teman-teman gak perlu 100% kuasain itu semua mungkin ada teman-teman yang udah tahu aturan 80-20 dimana kita cukup menguasai 20% dari hal-hal yang kita mau pelajari biar 20% yang kita kuasai ini bisa melanjutkan 80% pekerjaan yang kita pengen selesaikan mungkin teman-teman bisa google aturan 80-20 itu seperti apa karena kalau kita bahas disini gak selesai dalam satu hari ya guys ya oke nah lalu apa aja sih yang perlu kita pelajari dalam AutoCAD pertama ya ukuran cukup kalian pelajari shortcut-shortcut tapi kali ini kita gak pelajari shortcut dan segala macamnya kita mulai belajar dari gimana dari ruangan yang sesempit ini kita harus bisa menghasilkan ruangan yang enak dan cozy oke ini adalah main entrance nya ya teman-teman kalau kita lihat disini kitchen area sangat sempit oke jadi cuma cukup buat kulkas kita udah kebingungan mau taruh microwave oven dimana lalu juga living room disini juga super kecil cuma bisa taruh 3 seater sofa yaudah gitu aja nah klien Choco Yudi disini minta supaya area living room dia ini bisa besar sama area kitchennya ini bisa besar lalu hal pertama yang cocok yang ditanyakan adalah butuh gak main room ini jika disitu gak pakai main room ya main room nya kita take out aja gitu delete oke udah nih berasa kan lalu ini udah ada lagi namanya gudang untuk mesin cuci perlu gak oh jelas perlu tapi karena dia gak butuh main room ini kita take out ini gudang terus mesin cuci ini bisa kita pindahin ke dalam kamar mandi pembantu udah gede kan jadilah kita dapat ruangan yang seperti ini tuh guys jadi disini masuk disini ada kulkas 2 pintu besar ada oven microwave lagi lalu sink disini disini ada kompor disini ada meja makan untuk 4 orang disini ada dispenser disini dapat showcase lagi lalu area living room dia bisa enak bisa taruh 3 sitar sofa arm chair lalu sama kredensa tv yang panjang udah bisa taruh tv disini sampai 65 inch nah untuk ngakalin ini ini kan kalau keliatan pintu jelek dong temen-temen ya jadi cocoyo ditaruh disini satu wood panel wood panel lalu di wood panel ini kita bisa ada pintu camouflage sehingga kalau dia mau ke area mesin cuci dia bisa masuk dari wood panel ini nah untuk kamar tidurnya cocoyudi ngerasa udah gak ada masalah sih kamar tidurnya udah gak bisa diapa-apain juga kamar anak tetep disini dan kamar master tetep disini cuma paling cocoyudi mainin lighting sama ceilingnya oke guys kita masuk ke 3D yang sudah cocoyudi buat kita bahas mulai dari dapurnya ya guys temen-temen ya nah ini yang sudah kita bongkar keliatan ya guys disini yang cocoy bilang tadi ini ada ruang mesin cuci sehingga disini cocok kasih panel supaya dia enak pas ketutup pun rapi ini panel gak keliatan kalau ini ada pintu camouflage nah disini ada kompor sebetulnya kalau untuk area apartmen kecil seperti ini hampir dipastikan owner itu gak bakalan masak ya jadi kalau mau lebih bagus lagi ini apa ya ini exhaust island hood kita boleh take out lalu ganti aja pake cukup pendant lamp jadi disini lebih bersih tapi tetap kita siapin powernya nah just in case klien mau ada island hood lalu disini ada kulkas oven microwave juga siap terus juga ada sink disitu nah ukuran antara meja makan sama dapur itu udah pasti beda jadi meja makan kita pake ukuran standar tinggi 75 dapur ukuran standar tinggi 85 dapur ini nanti tabletopnya kita pake statuario dari itali sama ini juga statuario kalau budgetnya kemahalan bisa kita ganti pake white carara nah di depannya si breakfast table ini kita bisa sebut breakfast table karena masih bisa duduk juga dua orang ini kita pake stainless steel gold hairline nah pintu masuk standarnya itu gak seperti ini nanti cocoy dia akan kasih apa namanya foto lokasi standarnya jadi kita tetap pake pintu existing cuma cocoy ditambahin ini architraf supaya detailnya lebih dapet lalu di dekat pintu masuk sini cocoy di kasih cermin dan full tembok temboknya ini semuanya cocoy di kasih panel finish to go nah guys harus perhatiin ya supaya detailnya lebih dapet itu disini di atas cocoy di semua kasih list cornice ukuran 12 cm simpel aja fungsi list cornice ini apa supaya antara panel dan ceiling itu pertemuannya rapi tapi temen temen harus inget panel harus dipasang dulu baru setelah panel pasang baru si cornice ini finish gipsum masuk karena kalau cornice pasang duluan baru panel nanti panelnya lebih maju karena panel ini selain berfungsi mempercantik ruangan dia juga bisa berfungsi sebagai karena belakangnya itu pasti ada celah jadi itu pasti bikin rangka sekitar 3 cm itu bisa untuk kita jalur kabel gitu nah sekarang kita lihat lagi layoutnya ya layout standar temen temen inget ya sebelumnya itu kita ada nah made room disini ada made room kalau made room ini kita bobok ini kita bobok kira-kira lantainya sama nggak antara living dengan area ini sudah dipastikan beda ya temen temen ya nah kalau lantai itu berbeda itu kan jelek supaya bagus disini cocoyudi akalin ini bukan parket nanti cocoyudi itu kasih vinil vinil tapi vinilnya pun kita pasang motifnya herringbone lihatannya temen temen jadi begini nih kayak tulang ikan kita sebut motif ini herringbone nah pemasangan parket itu ada banyak motif motif bata which is motif biasa lalu ada herringbone ada juga seffron seffron itu mirip seperti herringbone tapi nanti waktu pemasangannya dia akan waistnya itu banyak sekali karena seffron itu dia antar ini ketemu antar pasangan itu lurus nanti cocoy dikasih lihat juga seffron itu seperti apa oke style ini style style small apartment ini cocoy angkat ini kita sebut modern klasik lah jadi style nya tetap ada detail detail profil terus juga semuanya ada detail profil tapi gak keriting keriting seperti klasik berat warnanya pun berkonsep jadi bikin konsep ini lebih ke mature jadi kita gak main color yang color yang tiba-tiba gonjreng jadi pengen bikin ini lebih serius tapi tetap gak mati which is dia tetap homey tapi keren jadi penting banget nih aksesoris kayak yang flower-flower hijau seperti ini lalu kita main kenapa warna kursinya lebih ke grey kenapa gak putih atau warnanya merah atau warnanya biru kalau untuk hal-hal yang besar-besar seperti ini kalian harus hindarin warna red green blue karena belum tentu itu bisa masuk dengan sekeliringnya tapi kalau red green blue itu cuma boleh kita pakai untuk aksesoris-aksesoris pendukung seperti cushion lah piring sendok itu masih boleh nah nanti sendok-sendoknya pun dikasih yang warna-warna gold supaya dia matching dengan ini dengan breakfast table nya oke kita lanjut lagi ke area ini nah di belakang ini dibaliknya kelihatannya teman-teman ini cocoyudi kasih space untuk dispenser dispenser di atasnya masih kita bisa buat pakai kabinet lagi karena ini tebelnya sampai 90 cm sedangkan dispenser itu spasenya cukup 60 cm makanya di area belakang ini masih dapat yang namanya nah showcase jadi ruangan sempit kecil pun tetap semua kita manfaatin secara optimal ini yang cocoyudi bilang kita ada pintu kamu flash jadi pada waktu pintu ini ketutup ya seperti panel aja ini sink nya ini pintu 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 semuanya detail masih ada detail bevel lagi tapi gak terlalu keriting keriting karena kalau sampai keriting sekali ini jadinya kurang bagus oke nah setelah kita render nanti hasilnya akan seperti ini guys tuh jadi detailnya tetap ada jadi gedenya tuh jadi detail itu tetap kelihatan jadi disini masih ada profile sedikit profile sedikit tapi tetap suasana yang cantik lantai pun herringbone kita pakai vinil vinilnya tapi ingat harus yang bertekstur supaya dia gak look cheap oke ini view yang pertama oke kita kacauin lagi nah ini view berikutnya itu kelihatan nanti kita belum sampai ke living room tapi kita lihat dulu disini ini ada tempat untuk rak sendok rak-rak bumbu didakwainnya pos youtube disiapin rak bumbu disini untuk dispenser lalu disini ada rak piling teman-teman kelihatan kan disitu ada rak piring rak gelas lalu pintu kacanya pun kita buat bevel 2 cm oke nah untuk meja makannya ini cocok yudi buat dari veneer white oak veneer white oak itu cocok yudi kasih yang sedikit ada uratnya dan finishingnya itu satin jadi dia gak glossy kalau kakinya kalau cocok yudi pakai kaki meja makannya solid wood kita finish duko high gloss begitu juga dengan kursi makannya kursi makannya cocok yudi kasih finish fabric supaya dah lebih homey nah untuk kompor ukuran sorry ukuran oven dan ukuran microwave itu standart yang built in which is kita harus siapin space 60x60 untuk oven dan 60x40 untuk microwave microwave nah bagian kulkas itu nanti kita yang sebagai desainer kita yang harus sudah ada patokan ke owner owner mau seperti apa oke berikutnya kita balik lagi kesini oh iya view yang kelihatan cermin ya teman-temannya nah cuy dibukain yang cuy terlihat cermin ini cuy secara keseluruhan dapur waduh ini udah ada pocoran tuh nah di area ini yang pintu masuk tadi ini ada area cermin oke ini pun nah area tembok ini semua cuy dikasih panel dan jangan lupa tetap harus ada plin nih 10 cm jadi plin itu lebih nongol dari si dari si panel fungsinya adalah jadi kita akan pasang parket duluan ujung-ujung parket itu udah dipastikan gak bakalan bisa rapi karena kita akan potong-potong si vinil ini pakai cutter lah supaya cutter ini bisa rapi dan bagus dan gak kelihatan berebesan tentunya makanya setelah vinil terpasang kita tempel lagi dengan plin oke guys ini cuy diputar sekian muat video pertama nanti kita akan ketemu lagi hari Sabtu untuk video part 2 di bagian living room dan kalau kita ada waktu lagi kita beresin sekalian dengan kamar-kamarnya oke guys sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati